Teknik Trading Forex Hedging Bagaimana kah penerapan teknik forex hedging itu untuk melakukan transaksi forex? Apakah hasilnya bisa profitable? Bagi teman-teman yang ingin mengetahunya tonton video ini sampai selesai Sebelum mulai, dukung dulu channel ini dengan klik subscribe ya teman-teman supaya channel ini tetap eksis dan dapat terus bermanfaat bagi banyak orang lain yang sedang belajar teknik forex Saya beritahu dulu ya teman-teman Kebiasaan yang salah dalam menerapkan teknik forex hedging yaitu trader melakukan teknik forex hedging ketika transaksi forexnya yang sudah minus dalam jumlah banyak mereka baru melakukan transaksi forex hedging kalau trader sudah melakukan transaksi forex baik itu buy atau sell kemudian transaksi forexnya itu sudah rugi banyak kemudian trader itu baru melakukan teknik transaksi forex hedging itu namanya adalah salah karena teknik hedgingnya karena tujuannya bukan untuk menerapkan teknik forex hedging tetapi tujuannya untuk menjaga supaya modalnya itu terkunci sehingga kalau sudah terkunci modal trading forexnya tidak habis karena transaksi forexnya semakin lama semakin rugi langsung saja saya praktekkan bagaimana penerapannya teknik forex hedging nah teknik forex hedging itu adalah melakukan transaksi forex sekaligus dua yaitu buy dan sell di mata uang sama kemudian lotnya yang sama kalau secara manual itu tidak bisa bersamaan ya tetapi satu-satu misalkan begini penerapan teknik forex hedging itu klik new order kemudian volume atau lotnya ini saya ganti 0.10 kemudian saya melakukan transaksi B nah kemudian saya langsung melakukan transaksi forex lagi sell nah ini volume atau lotnya juga harus sama ya 0.10 kemudian mata uangnya juga harus sama gpp usd kemudian klik sell by market nah ini kan saya sudah punya dua transaksi forex ya teman-teman yaitu transaksi forex buy dan transaksi forex sell kemudian size atau volume atau lotnya sama 0.10 semuanya per mata uangnya juga sama gpp usd untuk buynya saya juga gpp usd nah ini kan minusnya ini kurang lebih min 8.90 ya nah ini kelebihannya teknik forex hedging ini walaupun grafik forexnya itu bergerak naik ya misalkan ini candlesticknya ini bergerak naik nah ini ya teman-teman kalau candlesticknya atau grafik forexnya ini bergerak naik nah ini candlesticknya ini bergerak naik ya misalkan yang ini nah ini bergerak naik nah ini apa itu jumlah kerugiannya itu hampir sama segini-gini terus kalau grafik forexnya ini kan bergerak naik ya teman-teman itu transaksi b-nya nanti akan labah sedangkan transaksi sellnya akan rugi tapi kalau grafik forexnya ini bergerak turun nah bergerak turun ini ya teman-teman nah nanti transaksi sellnya ini akan labah sedangkan transaksi b-nya itu akan rugi nah bagaimanakah caranya supaya transaksi forex hedging ini ini nanti hasilnya bisa profitable caranya itu harus di close salah satu nah momentnya untuk melakukan close itu nanti seperti ini ya teman-teman nah momentnya close itu seperti ini saya kecilkan dulu grafik forexnya nah ini anda itu harus ini menentukan titik resistennya dulu dengan garis trendline nah ini ini titik resistennya ya teman-teman nah ini titik resistennya nah ini selain itu anda juga harus menentukan titik supportnya nah titik supportnya ini ya teman-teman nah ini saya tentukan dulu titik supportnya itu ini nah nah ini nanti caranya meng-close transaksi forex hedging itu seperti ini ya teman-teman nah caranya meng-close transaksi forex hedgingnya nanti seperti ini nah ini nah ini misalkan ini ya misalkan ini ya grafik forexnya atau candlesticknya ini kan bergerak naik ke atas nah ini nanti kan transaksi forex bayinya kan sudah labah kemudian transaksi selnya kan rugi nah transaksi bayinya itu silahkan anda close tapi harus ini teman-teman di daerah titik resisten atau garis resisten ini muncul bentuk candlestick hammer nah bentuk candlestick hammer itu seperti ini ya teman-teman oh ini teman-teman di daerah sini bukan muncul bentuk candlestick hammer tetapi shooting star nah kalau candlesticknya ini bergerak naik ke atas transaksi bayinya itu kan sudah labah sedangkan transaksi selnya kan sudah rugi untuk meng-close transaksi bayinya yang sudah labah itu tunggu di garis resisten ini muncul bentuk candlestick shooting star nah biasanya kalau muncul bentuk candlestick shooting star itu grafik forexnya itu nanti akan bergerak balik arah turun tanjanya candlestick shooting star itu seperti ini ya teman-teman nah ini teman-teman candlestick shooting star itu kotaknya ini kecil kecil putih tapi garis shadow atasnya itu panjang nah dan candlestick bentuk shooting star ini muncul di ini garis resisten ini nah garis resisten ini ini adalah momen yang baik untuk melakukan close transaksi bay pada teknik forex hedging nah kemudian ini teman-teman kalau ini grafik forexnya ini turun ya atau candlesticknya ini turun sampai disini kemudian transaksi selnya kan sudah labah kemudian transaksi bayinya kan rugi nah untuk meng-close transaksi forex selnya itu yang sudah labah itu nah itu tunggu di daerah titik support ini garis merah ini muncul candlestick bentuk hammer biasanya nanti kalau muncul candlestick bentuk hammer di titik apa itu support itu grafik forexnya akan bergerak naik ke atas nah candlestick hammer itu contohnya seperti ini ya teman-teman nah candlestick hammer itu ini kotaknya bodi candlesticknya itu kecil tipis tetapi garis shadow bawahnya ini panjang garis shadow bawah candlestick ini nah sedangkan di atasnya kotak ini tidak ada garis shadow nya sama sekali kemudian candlestick hammer ini harus muncul di garis support nah garis support itu garis yang berwarna merah ini nah ini adalah momen yang baik untuk meng-close transaksi sel pada teknik forex hedging yang sudah labah nah seperti itu ya teman-teman saya ulangi lagi ini ya teman-teman kalau grafik forexnya ini bergerak naik sampai di titik resistant muncul bentuk candlestick sorting start nah di titik resistant itu garis biru ini close transaksi B nya yang sudah labah nah nanti biasanya grafik forexnya akan balik arah turun kalau grafik forexnya ini bergerak turun transaksi selnya labah yang B nya rugi close transaksi selnya sudah labah nunggu disini muncul bentuk candlestick hammer nah itulah kuncinya menerapkan teknik transaksi hedging itu bagaimana cara meng-close nya demikianlah teman-teman penjelasan dari saya tentang teknik forex hedging kalau anda suka video ini klik like dan share ya jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe terima kasih anda sudah menonton video teknik forex hedging ini sampai selesai terima kasih